Intro Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar teman-teman sekalian Perkenalkan saya Paul Zanikari Hari ini kita akan melaksanakan Simulasi kemarahan kebakaran Dengan menggunakan Tipu pemadam aparat Alat pemadam api ringan Baik, sebelum kita mulai Pemadam asimuasi pemadam kebakaran Hal pertama yang harus diperhatikan Dalam pemadaman ini adalah Bahwa harus kita menggunakan Alat pelindung yang aman Ini penting untuk menjaga kita dari Bulatan api dan buka luar dan sebagainya Minimal APD yang harus dilakukan adalah Pertama helm, kemudian sarung tangan Dan sepatu Yang tertutup Ditambah Ada tamat dan menggunakan Pasca untuk Mengurangi pajanan Gebu dan pajanan asap Baik Sekarang Kita bisa mulai Pelatihan hari ini Baik Salam K3 Baik, rekan-rekan sekalian Para peserta pemadam Kebakaran Kita menggunakan Hari ini kita menggunakan Alat pemadam api ringan Tipe dry chemical powder Pertama yang harus kita lakukan adalah Kita harus amati Bahwa Apa yang kita gunakan ini adalah Baik untuk digunakan Yang pertama adalah Ada pin penguncinya Kemudian dia punya Hose yang tidak ada Keretakan Ya Kemudian Bodi dari Apart tersebut dalam keadaan baik Tidak ada karatan Ya kita lihat Tidak ada kotoran Dan kondisi baik Sehingga bisa digunakan Untuk pemadam kebakaran Ya Setelah itu Kita juga harus memastikan Bahwa tekanan dalam Apart ini Masih dalam keadaan baik Atau disini Ditunjukkan dalam Warna hijau Ya Jadi sebelum Kita menggunakan Pastikan dalam Keadaan yang aman Baik Di video ini berikutnya Kita akan Mensimulasikan Cara menggunakan Alat pemadam Api ringan Tipe dry chemical powder Ya Baik Cara menggunakannya Adalah sebagai berikut Pertama adalah Kita Harus Tarik Pin pengunci Ya Tarik pengunci Kemudian Arahkan Hose Ya Kemudian Kita Bawa api ini Dengan kondisi Di samping Ya Yang dengan aman Kemudian Kita Tekan Tuas Pada Apart Ini Dan kita Sapu Pada Pemadam Jadi Ini adalah Cara yang Baik Dalam Menggunakan Apa Baik Ya Terima kasih Baik Hari ini Sekalian Kita akan Mencoba Melakukan Pematikan Api Atau Pemadam Kebakaran Dengan Menggunakan Alat Pemadam Api Ringan Tadi Sudah Kita Ajarkan Bagaimana Cara Menggunakan Atau Memuka Pemadam Api Ringan Sekarang Kita Coba Untuk Memadam Api Tersebut Cara Memadam Cara Memadam Api Yang Pertama Adalah Jarak Amat 1-2 Meter Lihat Arah Mata Angin Kita Angin Di Belakang Kita Api Sudah Memarah Arah Arah Cara Memadam Api Kemudian Pastikan Ditaruh Di Agar Baik Rekan Sekalian Selain Dari Apa Kita Juga Bisa Menggunakan Alat Media Lain Untuk Memadam Api Dengan Menggunakan Karanggoni Atau Kalau Di Industria Disini Sebagai Fire Blanket Ini Ada Fire Blanket Dari Selimut Api Cara Menggunakannya Adalah Sebagai Berikut Pastikan Kita Memegang Memegang Tali Untuk Pengamannya Karena Saya Tangan Pendek Jadi Kita Sebisa Mungkin Kita Tutupin Lengan Kita Dari Api Baik Seperti Ini Ini Tekniknya Untuk Diulang Ini Dilipat Kemudian Ditutupin Tangan Kita Kemudian Kita Masukkan Dengan Cara Melihat 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 Baru Dimasukkan Nanti Kedalam Tempat Yang Terbakar Tersebut Dalam Hari ini Kita Pakai Drem Untuk Yang Terbakar Kita Dari Jelatan Api Waju Surah Pelahan Di Intip Kita Pada Prinsipnya Dalam Menggunakan Fire Blanket Itu Kita Menutup Semua Permukaan Yang Terbakar Kalau Permukaan Luas Berarti Kita Untuk Yang Lebih Luar Sekian Cara Menggunakan Fire Blanket Semoga Cara Membelakangi Dari Arahnya Kemudian Kita Tarik Ini Cara Yang Aman Untuk Mengurangi Paparan Debu Paparan Bahaya Bahaya Panas Dari Hasil Pembakar Sekian Informasinya Jangan Lupa Ini Adalah Tugas Kalian Untuk Dibuat Di Tempat Kerja Masing Masing Kemudian Dari Video Yang Kalian Buat Dikirimkan Videonya Untuk Sebagai Laporan Papi Jangan Lupa Dikumpukan Baik Yang Menggunakan Apar Maupun Menggunakan Fire Blanket Atau Gangkar Onggeni Basah Sekian Dari Kami Setra Salam Ketiga Salam Sehat Dari Covid Sekarang Juga Dari Paduka Lupa Dari P Dari Dari Dari